Kala burung berkicau Matari pagi akan datang lagi Hangatkan hati yang sedang Dimabukkan semalam dan menyiksa raga Dimanakah Adikku cari mengganti dirimu Entah dimana Nah halo semuanya cuy Baik lagi bersama gue Mailekan Jadi sekarang itu udah episode ketiga Saatnya kita pengen agak turunin sedikit nih mobil cuy Jadi kita openingnya langsung ada di Lembayung Per Seperti biasa Disini gue berdua sama Angga Si Angga tuh bawa Ayla tuh Ayla tuh ada disitu Dan ini ada Brio Jadi gini gue sedikit cerita dulu Sebenernya Per Ayla itu udah pake Per Custom ya Dari Lembayung Nah Ayla itu pengen gue pindahin kesini Cuma tadi kata Mas Yudi dari Lembayung Per Itu agak beda CPR-nya dan keras banget Emang sih di Ayla gue tuh keras Gue udah Udah PR cuy Maka itu cuy Akhirnya tadi tuh gue ngobrol-ngobrol sama Mas Yudi Habis itu ditawarin buat custom aja Jadi kita gak custom ulang lagi Per buat si Brio ini Jadi ori bawahnya Brio kita simpen Dan kita custom Dan si Ayla itu masih ada yang CPR-nya juga Kayak gitu Ntar si Ayla bakalan distandarin juga Nyata sih gitu pengen ditukar Ternyata agak berbeda Karena belakang Ayla itu ditaruh di depan Brio Dan depannya Brio ditaruh di belakang Pokoknya gitu udah disilang Dan sekarang nih kita lagi di custom Di bagian depannya udah dibongkar tuh Nih kan Waduh Ini pertama kalinya Brody Si Brio ini dibongkar Belumnya emang masih bawah-bohan publik Masih 3000 km Masih bautnya tuh masih ujung Mulus-mulus bang Nah sekarang ini udah mulai dilepas cuy Kayak gitu Wih pelak deh Mantep banget Ini dia lagi di custom-custom dulu Nih kan nih Bagian depannya juga udah dibongkar Pertama kita mulai dari bagian depan dulu Baru nanti lanjut ke bagian belakang Jadi custom-custom dan diukur-ukur dulu Oh iya Buat tingginya sendiri Jadi ntar gue rencana itu pengen 2 jari cuy Ya kan Sebenernya nih bauannya si Brio itu 5 jari Ntar mau gue bikin 2 jari Sebenernya kalau buat di konsep OM look gini Serang sih ya yang diturunin Lebih baik Orion aja dipasang Cuma karena gue ngeliatnya tuh kayak Waduh masih tinggi banget Kita coba aja dulu ya Gimana nih looknya ketika udah dipasang Apakah fitment-nya itu makin bagus Atau nyamanannya agak kurang Kalau misalnya kenyamanan agak kurang gak apa-apa Ntar kita tuker lagi cuy Yang penting kita udah nyobain buat di Brio ini Yaudah kita nantikan aja nih Sekarang lagi di custom-custom dulu Ya jadi sekarang nih si Aila udah masuk cuy Mau di standarin lagi Pere udah bawa di dalam Nih kan Diangkat dulu nih Sama tinggal ya kan Kaki-kaki ceper di Aila Udah kita tinggiin lagi nih Mau dibongkar dulu Yang pertama di bagian depan dulu Yang agak sulit Next nih di Brio ya kan Bagian depannya tadi udah selesai Sekarang tinggal di area belakangnya nih Area belakangnya dimulai dari yang sebelah kiri dulu Kanan juga Oh kanannya juga udah dipasang Eh udah dilepas perah Mau di custom dulu nih Lagi mau diukur-ukur Dan disamain Bagian belakangnya pake Per custom dari Lembayo Lagi proses Jadi satu udah selesai dipasang nih Buat di area sebelah kanan nih kan Yang satu lagi lagi dipasang Lagi ke pair standar Berarti pake alat gitu ya mas ya Biar Kalau pake tangan tuh gak kuat ya mas ya Waduh udah sebelum Jumat Soalnya kalau pair custom kan dia lebih pendek Kalau ori lebih panjang ya mas ya Panjang banget tuh Maka harus pake alat gitu tuh Biar lebih nge-pair Jadinya ntar si Ayla kita balikin ke standar Fitmentnya normal Kayak mobil pada umumnya Dan ke lagi Yaseh Kalau sebelumnya kan naik Ayla tuh Wudruk, 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 wudruk gitu Nah kalau si Brio tuh ntar enak juga cuy Soalnya emang Brio itu Dari sasisnya semua juga enak Walaupun pake pair custom Itu gak begitu berubah banget deh Pokoknya ntar kita cobain aja Ya cuy jadi sekarang udah kelar nih Di lemba yung pair Agak-agak gerimis sedikit Baru tadi terang ya kan cuy Udah nyuci Wih tau kalau udah nyuci ya Ujar gila gak cuci itu terang Jadi sekarang nih si Ayla udah diganti Menggunakan pair standar Ya kan ini tinggi banget 10 jari 10 jari Waduh 10 jari Waduh 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 Si Ayla juga di standarin ya kan Buat keluarga lagi cuy Jadinya mau kita tinggiin lagi Seperti biasa Nih kayak gini nih Tuh ya kan Dalamnya kotor banget Udah Dan sekarang nih si Brio cuy Nah Si Brio udah jadi Nih kita liat Dan dia udah 2 jari nih Udah 2 jari rapet Menggunakan pair custom Ya kan Jadi Pair orinya si Brio itu Kita bawa pulang Dan ini menggunakan Pair custom Dan ini gue juga Pair selalu di lembayung sih ya Soalnya udah dekat juga Dan juga udah langganan Udah biasa nih gue sama Mas Yudi Nah Kita pengen nanya-nanya sedikit nih Sama Mas Yudi Bagaimana sih Pair yang kita pasang di video ini Yuk langsung aja kita tanya-tanya Mas Yudi Boleh ngobrol Boleh bang Bayo Halo Mas Gimana nih Mas kabar Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya Mas pengen nanya-nanya sedikit nih Tentang pernya ya Ini tadi Pair yang dipasang tuh Pair apa tuh Mas Itu pair custom ya sebutannya Malo jenisnya sih Itu dikatakan Dapur kali ya Dapur Ini yang dapur Racikan dapur Kayak gitu Terus Apa namanya Sebelumnya kan saya tadinya Pengen Aila disini ya Bulu Aila disini Terus abis itu Pengen punya Aila Dipasang di Brio tuh Mas Gimana tuh Mas Sebenernya bisa Dari Aila pindah ke Brio Cuman Posisinya dibalik Nanti depan ke belakang Belakang ke depan Seperti itu Yang tadi gue bilang Terus Mas Terus Adi Itu kan GPNP tuh Harus dibentuk ulang Oh tetap ya Ujungnya tuh dibentuk lagi Betul Seperti itu Terus nanti hasilnya Kan misalkan di Brio Dua jari nih Di apa Di Aila dua jari Di Brio itu bisa jadi Sekitar Naik atau turun Bisa jadi seperti itu Bisa jadi naik Bisa jadi turun ya Bisa jadi tiga jari Bisa apa aja dong Kita tawarin sama Mas Yudi Custom ya Iya betul Custom kelebihannya apa tuh Mas Kalo custom itu kelebihannya Kita bisa request Khusus buat Brio nih Bukan tinggain Bisa penyesuaian lah intinya Bisa dibikin lembut Bisa dibikin keras Jadi disuaikan dengan kebutuhan Seperti Ini yang punya tadi Apa nih Mas Lembut ya Ini tarolah setengah Gak lembut gak keras Jadi sesuai dengan selera Iya cocok banget tuh Kalo dikatakan ini Aman dan nyaman Aman dan nyaman Berarti kalo ditol Gak gini-gini banget Dijamin 100% Masih soft ya Masih soft ya Soalnya Brio sih Mas ya Emang sasisnya semua juga ada enak ya Kalo dinaikin berempat nih Mas Kalo dinaikin berempat aman Karena kondisi sepatunya ini Ada di dalam pender Oh iya Di dalam ya Bukan di luar Jadi dijamin 100% aman Terus untuk biayanya nih Mas Yudi Berapa sih ini kira-kira Untuk anti-pair Brio Aila itu harganya 1,2 Pair dari kita Depan-belakang udah berikut pasang Udah terima beres lah ya Udah terima beres lah ya Terus selain pair Apa lagi nih Mas Disini Pasang-pasangnya gak bisa ya Pasang-pasang bisa Setting couloper bisa Chamber bisa Ngeroll bisa Apa lagi ya Dan itu lah Sepintas suspensi lah Ya kesini aja kalo melayung pair Fitment-fitment Pokoknya bisa kayak gitu Terus Ini perlu diroll gak sih Mas Gak usah ya Kalo dengan sepatu yang seperti ini Aman Mas Gak usah diroll Gak usah diroll lah ya Dijamin aman Ya Mas Yudi Makasih banyak nih ya Sama-sama Ntar kita main-main lagi ya Siap Tadi tuh udah Ganti pair ya kan Fitmentnya udah enak banget Dan yang bikin enak lagi tuh Kalo di Brio Itu bener-bener Gak keras yuk Tadi tuh lewat tol Terus lewat jalanan biasa Empuk banget empuk Terasa Kayak gak diganti pair ya Jadi kayak masih pair original Si Brio nya Terus abis itu si Aila udah tinggi Dan sekarang nih gue lanjut lagi Ke Bekasi Planet Bekasi Kita mau ngapain Kita pengen ganti audio Soalnya dulu tuh Pas Aila gue itu Masangnya di Bekasi Di Harapan Indah Dan sekarang gue juga di Harapan Indah nih Sama si Angga juga ya kan Wih Aila enak ya Empuk ya Iya Kayak Bobi Daru ya Dia yang bawa tadi Aila udah empuk banget Gue belum nyobain sih Ntar kita bakal ngebel Sekarang disini gue lagi Lagi kuliah Brody Tadi abis presentasi ini tuh Ada dosennya Di presentasi Dan kita disini tuh pengen Ganti audio cuy Jadi kemarin tuh Kan semua audio Dipasang di Aila udah beres ya Full Payoneer Udah enak banget Udah lembut banget Di telinga Udah subwoofer Udah power speaker Empat liter Pokoknya udah full lengkap Nah Rubo sekarang udah main Brio Jadinya kita ganti nih Semua paketan audionya Kita masukin di mobil Brio Gitu Ditambah Nanti gue sekalian beli ini nih Nah Ini apa ini Di dalam kotak sini Kita buka aja Ya jadi disini ada Kabel soket Ya kan nih Untuk PNP Honda Brio Ya kan nih kabel soketnya Ditambah ini dia nih Ram untuk head unit Ya kan Nah jadi Sebelumnya kan kalo di Aila itu Head unitnya 9 inch Dan sekarang Ini juga dipakein Ram head unit yang 9 inch Masih bau-bau baru Bau public Ini kayak gini Jadi ntar Ini lagi Proses pemindahannya Langsung aja kita liat dulu Lagi dibuka Nah ini dia nih Dalemnya Lagi dibongkar-bongkarin Ini yang Original nih kalo gak salah Nah ini yang Oh ini yang Pioneer malah Yang punya Pioneer Terus head unit depannya Udah dibongkar semua Dan ini yang Bawaan si Aila itu Mau gue standarin Jadi emang Ntar bener-bener Speaker cuma depan doang Sama head unit Bawaannya si Aila Yang kotak gede Panjang gitu Nggak ke belakang Ini frame yang lama Udah gue bawa Itu lagi dilepas-lepasin Nah kita bertemu lagi Bang Uya Halo Bang Uya Mantap Sehat Bang Alhamdulillah Jauh jauh-jauh ya Bang Ampe dari Depok Kesini ya Sudah Tunggu Bang Uya Udah enak Bang Uya Tuh Soalnya settingan audionya Udah mantep ya Bang Tuh Lagi dibongkar-bongkar Dulu tuh semuanya Di power Sama si sub over Tuh Kayak gitu Dan untuk di Brio Juga Belom di apa-apain Sih Tuh Jadi semuanya Masih bener-bener Standar Tapi kalo Brio itu Dia 4 Ya kan Tuh Dua Tiga Empat Head unitnya si Brio itu kan Kotak gitu Terus keluar ya kan Kureng banget Mending kita ganti yang Yang Android Biar lebih enak lagi Bisa nonton Youtube dan Spotify Seportify Seportify Jadi sekarang lagi Proses pemasangan Di Brio nya nih Mau dipindah-pindahin Nah ini speaker nya Yang speaker depan Itu dari Pioneer Lalu ini speaker yang Belakangnya nih Yang ada Twitter nya juga Masih bersih Dan masih mulus banget Terus ini juga Head unit Udah dilepas Yang ori nya Si Brio Dia gede banget Tuh Sampe belakang-belakang Dia mereknya juga Udah pioner nih Keren juga Cuma sayang banget Dia itu Gak pas gitu Kalo di Brio ini Padahal yang original Fabric OM nya Tapi dia agak sedikit Keluar gitu Coba kalo dia Fitment nya masuk Bakalan keren kali ya Ini agak keluar Dan gede banget tuh Terbandingin sama yang ini nih Nah kalo yang ini Itu yang Android Dia kayak tablet Kayak HP Kalo dia itu Panjang banget Kalo ini tipis Lagi proses Ngurut kabelnya dulu Kalo burung berkicau Mentari pagi Akan datang lagi Hangatkan hati yang sedang Dimabukkan semangat Dan menyiksa raga Dimana kah Dimana Akan ku cari Mengganti dirimu Entah dimana 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 Lagi Harus ku cari Ya cuy Jadi sekarang udah hari keesokan lagi Dan gue udah sampe rumah lagi nih cuy Udah beres semua Mobil juga abis dicuci Udah clean look ya kan Nih Liat Liat kece banget cuy Abis diturunin Dibandingkan sebelumnya Yang tinggi banget Kemarin tuh udah kelar juga audio Di Bekasi ya kan cuy Sekarang udah diceperin juga Dua jari longga Nah Jadi yang pertama Kita pengen bahas dulu Tentang fitmentnya Si Brio gue ini nih cuy Jadi kita gak jadi pake pernya si Aila Pernya si Aila itu tetep masih ada Dan si Aila udah standar Udah tinggi banget ya kan Tinggal si Brio nih Udah ceper Nah juga ceper ini Sebenernya sih kalo misalnya Konsep UM look Atau yang pake vela kaleng gini Itu sebaiknya Jangan diceperin Cuma kalo terlalu tinggi tuh Sana lebih ke rally look ya kan Makanya Sedemikian rupa Pengen dibikin Dikit miti lah Cuma gak terlalu miti banget Fitmentnya pas aja Dan dia tuh enak Dibandingkan sebelumnya Sebelumnya tuh emang terlalu tinggi sih ya Kalo lagi mobil diparkir aja Kecuali kalo diisi 4 orang Atau 3 orang Atau 2 orang Itu baru agak turun Cuma sedikit Nah kalo misalnya mobil parkir aja tuh Agak tinggi Sekarang udah pas nih Udah cocok banget Sesuai dengan fitment yang gue pengen Jadi kita ukur aja Di depan itu Dua jari nih Tuh Dua jari masih longgar Terus abis itu Di area belakang Juga dua jari longgar Jadi cocok nih pas Misalnya Kau mau isi nih mobil Berempat Berlima Bertiga Berdua Bersatu Juga bisa semua cuy Masuk semua Gak gasrok Dan gak gasrok Nah soalnya dia itu Bannya ada di dalam Ngobrol sama mas Yudi Dia itu bannya ada di dalam Dan Velcro juga di dalam Yang belakang juga Tuh Kayak gitu Kecuali disini nih Ngepas banget disini tuh Baru harus di roll fender Kalo ini gak pergi nih Fitmentnya Lucu banget ya cuy Asli Gue juga lemes banget sih Parah Emang Brio tuh lucu banget cuy Yang 14 Ya kan Bannya tebel Tambah pendek Ini kalo misal Diisi berempat Bertiga itu Baru makin busy lagi cuy Kacau ya kan Terus untuk pairnya sendiri Itu juga khusus Untuk Brio Bukan untuk tipe lain Jadinya ketika dipakai Itu bener-bener nyaman banget Pol Gue kemarin di tol Di jalanan rusak Itu ya hampir sama Kayak Oribawaan cuy Gak ada yang dirubah Jadinya kalo buat kenyamanan Itu bener-bener Hampir sama persis Cuma agak keras sedikit banget Bener-bener kayak Ngerubahnya tuh Cuma 20% lah Menurut gue Gak begitu signifikan banget Ya karena emang Sasis dari Brio Sock dari Brio Itu emang Udah desain untuk empuk cuy Rubahnya tuh kayak Sedikit banget lah Gak begitu berasa banget Jadinya Misalkan kalo pengen fitment Enak gitu Mengorbankan yang namanya Keras ya Nah kalo di Brio ini Ternyata enggak Ngetop banget dah Lemba young pair Yang pertama pokoknya Di area fitment Udah pas Dua jari Yang diceperin gitu Emang paling pas Itu dua jari sih ya Kalo satu jari tuh Kemungkinan agak miksa sedikit Ya karena Emang gasruk mulu Soalnya juga Ini yang penting tuh Udah keliatan Turun aja ya cuy Dibandingkan sebelumnya tuh Kalo misalnya Terlalu turun lagi Itu bakalan gasruk Dan gak enak cuy Buat harian Kalo ini udah Pasti cocok banget Itu yang pertama Fitment udah Dan yang kedua Yaitu adalah Di peraudioan Kita masuk ke area interior Nah jadi Speakernya semua Disini udah mengganti Menggunakan Pioner cuy Bawaan dari Aila tuh Ya kan Dan di head unitnya juga diganti Ini dia nih Head unitnya Keren banget ya kan Gue kemarin di framenya juga Itu simple banget cuy Tuh kayak gini Jadi pas banget 9 inch Kalo buat di mobil Brionnya juga pas banget Emang lubangnya tuh pas Ya kan Ini juga cakep sih Keren banget Nah jadi Kurang lebih hampir Sama sih ya Kayak sebelumnya Di Aila tuh Bisa youtube Bisa Pokoknya udah gue review Waktu itu di Aila deh Terus juga yang gue demennya Kalo di Brio ini Dia tuh bisa pake ini Gak pake setir Ya kan Jadi kita bisa gedain Kecilin Kalo di Aila kan belum ada Kalo di Aila tuh Terus mencet ini terus Nah kalo ini gak perlu Ya kan Keren sih Gue bisa dengerin Spotify disini Nonton youtube Dan lain-lain Itu disini Ya ini dia nih Di area subovernya nih Kurang lebih kayak gini Udah kepasang Ya kan Terus juga powernya disini Tuh Kayak gitu Pokoknya PNP semua deh Kalo buat di Laka Brio Sama Soalnya kan sama-sama audio tuh Aman semua ya Buat di subover Kualitas suaranya sih Ajib banget cuy Demen banget sih gue Cernih banget Dan guri banget Oh iya Di bagian sini juga Udah ada twitternya Tuh Dia twitternya ditaruh disitu Satu Disini satu Oke brodi Udah aman ya kan Jadi kurang lebih Di projekan Kali ini tuh Kayak gitu aja Yang penting Fitmentnya udah enak Dan di area interior tuh Audio udah diganti Soalnya gue kalo kemana-mana Ya pasti dengerin musik ya kan Cuy Di dalam mobil Biar gue tetep semangat juga Cuy Dengerin musiknya ya kan Tetep enjoy Asik Kurang lebih kayak gini Ya udah sih Mungkin kayak gitu aja Di video gue kali ini Semoga kalian enjoy Nonton di projek Brio Nantikan terus ya Di projekan Brio berikutnya Karena ini bakalan seru banget cuy Next kita racunin lagi Tentang si Brio ini See you guys Tentang si Brio Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax